Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdy Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Sudah 21 hari sejak jasad ditemukan, tim gabungan tak kunjung mengungkap pelaku dan motif pembunuhan keji terhadap ASN Iwan Budi Prasetyo. Harga kedelai impor kian tak terkendali. Para pedagang kedelai dan perajin tempe tahu kian terpuruk. Para perajin minta pemerintah salurkan subsidi kedelai. Tradisi usir hama wereng, warga mengarak ogoh-ogoh lalu membakarnya sebagai simbol pemusnahan hama. Ya kita awali informasi hari ini dengan perkembangan kasus pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo di pantai Marina Semarang. Tim gabungan masih terus bekerja untuk mengungkap pelaku dan motif pembunuhan korban. Polisi minta dukungan publik agar pelaku segera terungkap. 21 hari sejak jasad ditemukan dalam kondisi terbakar dan sebagian potongan tubuh hilang serta akhirnya teridentifikasi sebagai ASN Iwan Budi Prasetyo, pelaku dan motif masih isterius. Tim gabungan Polresta Basemarang, Polna Jawa Tengah dibantu Baris Krim Mabes Polri tak kunjung mengungkap pelaku dan motif. Perkembangan terbaru dari uji forensik pada jasad korban dipastikan korban tidak dimutilasi karena tidak ada bekas luka potong senjata tajam pada tubuh korban. Polisi minta dukungan publik agar pelaku dan motif segera terungkap. Yang panjang ini kita masih melaksanakan penyelidikan-penyelidikan terkait motif dan lain sebagainya. Namun saya sampaikan bahwa sampai hari ini Direkturat masih membackup satuan wilayah yaitu Poltabel Semarang untuk melaksanakan penyelidikan. Dan penyelidikannya belum berhenti. Dan semua langkah-langkah yang kita lakukan saat ini sudah secara profesional sudah kita laksanakan semua. Tinggal ini betah-betahan antara penyelidik-penyelidik kami mempelajari, menganalisa baik itu TKP dan lain sebagainya. Ya kami mohon dukungan, mohon doanya semoga perkara ini segera terungkap. Kita belum bisa mengimpulkan jumlah tersahkat dan lain sebagainya. Yang jelas saya jawab bahwa tidak ada istilahnya mutilasi. Tidak ada. Korban dibakar karena saya nyatakan tidak ada mutilasi karena tidak ada bekas-bekas seperti benda tajam dan lain sebagainya. Biasanya kalau ada mutilasi pasti ada bekas-bekas di tulang dan lain sebagainya. Kami pastikan bukan mutilasi. Kalau sampai saat ini tidak ditemukan baik salah satu organ, baik itu kepala dan lain sebagainya. Itu kemungkinan seperti yang kita temukan di kilom 425-426. Kita tidak menemukan beberapa bagian tubuh, dimungkinkan ada di bawah binatang. Iwan Budi Prasco, ASN Bapin, Nakota Sumarang ditemukan tewas mengenaskan dengan kondisi tubuh terbakar bersama sepeda motornya di kawasan pantai Marina Sumarang 8 September lalu. Sebagian potongan tubuh korban hilang, bahkan hingga kini bagian kepala korban belum ditemukan. Korban dinyatakan hilang sejak 24 Agustus saat berangkat kerja. Spekulasi terkait perkara korupsi pengalihan aset dari PTKL ke Pemkos Sumarang di Dara Mijen sebagai motif mencuat. Pantaran korban dibunuh sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Polda, Jawa Tengah. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Warga dusun kembang di Kota Salatiga mengalami krisis air bersih sejak awal Agustus. Akibat sumur mengering dan PDM tidak mengalir, warga mengandalkan bantuan air dari tetangga. Saat sebagian wilayah di landa banjiru, warga dusun kembang di keluruhan Randu Acir, kecamatan Argo Mulyo Kota Salatiga yang justru krisis air bersih. Krisis air bersih sudah berlangsung hampir dua bulan sejak Agustus lalu. Kini warga mengandalkan air bantuan yang dikirim ke bak penampungan serta bantuan dari air sumur dari desa tetangga. Itupun mereka harus mencari beberapa kilometer dari rumah. Menurut warga, krisis terjadi karena kondisi sumur mulai mengering. Diperparah, air dari PDAM juga tidak mengalir. Setiap kemarau datang ke keluruhan Randu Acir memang selalu dilandang krisis air bersih. Pemkot Salatiga telah mencari solusi dengan membangun sumur bor, namun gagal mendapatkan air bersih dalam volume besar. Julianto melaporkan dari Kota Salatiga. Sementara itu kesulitan air juga dialami para petani garam di desa ketitang wetan Kabupaten Pati. Mereka kewalahan mengalirkan air dari laut ketambak akibat pendangkalan sungai. Kesulitan air dialami para petani garam dalam dua bulan terakhir. Kondisi ini merugikan mereka karena mengganggu produksi garam. Padahal saat ini para petani tengah berupaya meraup untung dengan meningkatkan produksi lantaran harga garam sedang naik. Warga mengaku sulit mengalirkan air dari laut ketambak lantaran debit air sungai kecil akibat kemarau. Warga berharap pemerintah menormalisasi sungai. Kendalanya sekarang apa mas petani? Pengairan, pengairan. Pasang sulit air lati itu loh yang nggak bisa naik sama sekali. Harapannya apa mas petani? Harapannya ya kalau ada bantuan ya disuple lah untuk petani-petani garam itu bantuan-bantuan. Seperti diesel, untuk pengaruhan kali utama itu. Yang kita ke informasi lain, dampak kenaikan harga kedelai impor diperberat kenaikan harga BBM subsidi membuat pedagang kedelai dan perajin tahu tempe terpuruk. Sejumlah perajin tahu tempe di sejumlah wilayah bahkan terancam gulung tikar. Tumpukan karung berisi kedelai impor masih melimpah di gudang primer kooperasi tahu tempe di Kabupaten Kudus. Selama sebulan terakhir, perjualan kedelai menurun drastis hingga 50 persen. Jika biasanya kooperasi menjual 20 ton kedelai dalam sehari, kini hanya 10 hingga 12 ton. Para perajin tahu tempe mengurangi pembelian kedelai kan harga mahal, diperberat biaya transportasi yang mahal akibat BBM subsidi naik. Kondisi ini tidak lepas dari kenaikan harga kedelai impor yang kian tak terkendali. Kini mencapai Rp12.700 per kilogram. Kenaikan harga kedelai tanu ini tercatat sudah berlangsung berkali-kali. Dengan adanya kenaikan harga yang fructuatik banget, tinggi banget, mungkin ada pengurangan sekitar 20-30 persen. Kami biasa menyiarkan kurang lebih 20 ton per hari, tapi penyataan sekarang kurang lebih ada 10 ton sampai 12 ton per hari. Harga kedelai impor yang kian mahal membuat perajin tahu tempe terpuruk. Bahkan mereka terencem geluntikar karena mahalnya biaya produksi. Para perajin tahu rumahan di kelurahan selerok kecamatan Tegal timur kota Tegal misalnya. Zuma perajin sudah berhenti beroperasi, namun sebagian masih berupaya bertahan dengan mengurangi produksi hingga 65 persen. Salah satu perajin mengaku biasanya produksi 100 kg tahu per hari, kini hanya 35 kg per hari. Karena itu ia terpaksa akan menaikkan harga tahu dari 700 menjadi 800 rupiah per buah agar bisa bertahan. Untuk sekarang sih belum ya, tapi bulan ini kayaknya perlu naik ya dari 750 jadi 800 ya. Karena sudah nggak ingin lagi apa? Sudah nggak sanggup buat produksi sama penjualan itu min, bukannya surplus plus tapi min. Para perajin makin terperuhkannya juga sulit mendapatkan bahan bakar minyak jenis premium untuk menghidupkan mesin giling tahu. Kondisi serupa juga dirasakan para perajin tahu tempe di daerah Mojosongo, kota Solo. Mereka telah menyiasati kenaikan harga kedelai dengan mengurangi ukuran tahu, namun mereka malah kehilangan pelanggan. Para perajin berharap pemerintah kembali menggulirkan subsidi kedelai agar mereka tidak gulung tikar. Selain subsidi kedelai, para perajin juga tetap berharap pemerintah kembali meninjau kenaikan harga. BBM subsidi yang ikut memicu kenaikan biaya produksi tahu tempe. Tim Liputan melaporkan. Ketersediaan vaksin meningitis mulai menipis di Jawa Tengah sehingga bisa mengganggu perjalanan para jamaah umroh ke Tanah Suci. Guda mengatasi kelangkaan tersebut, Gubernur Ganjar Pranowo meminta agen travel umroh dan dinas terkait untuk mendata calon jamaah umroh. Pemprov Jawa Tengah juga akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar ketersediaan vaksin meningitis terjamin untuk para calon jamaah umroh. Kelangkaan vaksin selama ini terjadi karena pengiriman yang terlambat. Vaksin meningitis menjadi penting bagi jamaah umroh karena menjadi salah satu syarat ibadah umroh ke Tanah Suci. Kita coba komunikasi satu dengan pusat, dua dengan pabrikan. Kenapa dengan pabrikan? Ini menjadi cara yang menurut saya paling gampang, inisiatif. Dan memang rasa-rasanya permintaannya agak tinggi ya untuk meningitis karena apa? Kayaknya banyak sekali orang yang sekarang pengen umroh. Jadi kemarin saya mengikuti di bandara-bandara, biro-biro travel juga luar biasa. Tapi insya Allah kita akan coba membantu calon jamaah umroh agar mereka lancar. Biar kami nanti ikut membantu mencari untuk mereka berkoordinasi lah. Dinas, terus kemudian biro-biro travel agar bareng-bareng berapa jumlahnya dan sebagainya sehingga kita bisa ngukur. Kadang-kadang kalau tidak ada laporannya juga tiba-tiba nggak ada juga kaget. Oh karena mendadak tiba-tiba jumlahnya sekian.